Keempat belas amikus kure itu sudah kita serahkan kepada seluruh hakim, kepada delapan hakim konstitusi untuk didalami, untuk dicermati, untuk dipelajari, dan seterusnya. Persoalan apakah amikus kure itu kemudian dipertimbangkan, dipertimbangkan sebagian, dipertimbangkan sepenuhnya, atau mungkin tidak dipertimbangkan, itu kembali kepada otoritas hakim konstitusi. Jelang pembacaan putusan perkara perselisihan hasil pemilihan umum 2024, pengamanan di sekitar gedung Mahkamah Konstitusi kian diperkatan. Dalam pantauan tim Kompas TV, tampak pengamanan terlihat dimulai dari titik patung kuda hingga ke depan gedung MK. Kendati demikian, Jalan Medan Merdeka Barat sejauh ini masih dapat diakses oleh kedaraan, sedangkan penutupan jalan sifatnya situasional, melihat pergerakan masa yang rencananya akan ada aksi demonstrasi di depan gedung MK. Diketahui sidang putusan terkait perkara PHPU Pilpres 2024 akan dimulai pukul 9 pagi di ruang sidang pleno gedung MKRI. Sedara hari ini, Mahkamah Konstitusi akan membacakan putusan perkara sengketa hasil pemilihan Presiden 2024. Sidang putusan akan dimulai pukul 9 pagi. Untuk mengetahui situasi terkini, sudah ada jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia di Mahkamah Konstitusi Jakarta Pusat. Selamat pagi Nanda, bagaimana situasi dan pengamanan di MK? Apakah ada aksi penyampaian pendapat jelang pembacaan putusan MK? Selamat pagi, kita dan juga saudara. Kalau ditanya apakah ada aksi, kalau informasi yang kami terima atau kami kantongi sejauh ini, informasinya ada. Kendatiknya begini, ini rencananya masih situasional. Artinya memang kalau menurut rencananya akan adanya aksi dimulai dari pagi sampai dengan siang hari. Nah, ini juga bergantung sebenarnya terkait dengan penutupan akses jalan di depan gedung Mahkamah Konstitusi atau tempatnya di jalan Medan Merdeka Barat. Yang dimana penutupan ini akan melihat lagi kondisi dimana aksi dari masa ini terjadi. Artinya, di sifatnya masih situasional. Sedangkan sejauh ini, kita dan juga saudara terkait dengan pengamanan sendiri, baik dari sisi depan gedung Mahkamah Konstitusi ataupun di sisi dalam gedung Mahkamah Konstitusi. Kami melihat sejauh ini sudah semakin ketat dari segi pengamanannya. Bahkan tadi kami lihat beberapa waktu sebelum kami melaporkan saat ini, sudah dilakukan apel siaga. Kemudian, kalau menurut rencana, terkait dengan pengamanan sendiri, nanti di sekitar area Mahkamah Konstitusi, sektor Mahkamah Konstitusi salah satunya, ini akan menjadi titik di mana pengamanan personil diterjunkan. Kalau dari pihak PODI sendiri, ada personil gabungan sebanyak 7.000 lebih. Nanti pihak pengamanan akan mengamankan baik di sektor MK, kemudian akan tersebar juga di sektor Berwaslu dan juga di sektor KPU. Artinya ada beberapa titik memang yang akan ditempatkan sistem pengamanannya sendiri. Nah, sedangkan kalau untuk di dalam, di sini, kita dan juga saudara bisa digambarkan memang untuk segi pengamanan ini ditingkatkan dari berbagai layer. Artinya layer depan, tadi saya sampaikan di sekitar Jalan Medan Merdeka Barat, kemudian di sisi dalam, ini layer dalam, ini juga ada pengamanan. Jadi artinya memang ada petugas-petugas yang memang sudah dipercaya, sudah tersumpah untuk mengamankan jalannya sidang putusan hari ini, kita dan juga saudara. Nah, tadi sudah disampaikan dalam pengantar bahwa untuk sidang putusan hari ini, rencananya akan dimulai sekitar pukul 9 pagi di Gidung Mahkamah Konstitusi RI1, yakni di sidang pleno, tempatnya di belakang saya ini. Jadi, kemudian juga sejauh ini memang ada beberapa pihak yang sudah terkonfirmasi akan hadir, khususnya di sini ada dari pihak pemohon, baik itu pemohon 1, di sini Anies Baswedan dan juga Muhayyamin Iskandar, dan juga pihak pemohon 2, yakni di sini ada Ganjar Panur dan juga Mahfud MD. Sementara itu ada 2, pemohon tersebut sudah terkonfirmasi akan hadir di sidang putusan hari ini, sedangkan dari pihak terkait di sini, yakni Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Bumi Geraka, sejauh ini memang masih belum ada status terkait dengan apakah pasti hadir atau tidak, karena informasi yang kami terakhir kutip, berdasarkan dari Ketua Tim Pembela Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Bumi Geraka, Yusri Iza Mahendra, bahwa masih belum ada pastian sebenarnya, pihaknya juga tidak ada kewajiban juga, kalau disebutkan, kalau kami mengutip apa yang disapakan Yusri untuk hadir di sidang putusan hari ini, artinya memang sangat dinamis sekali. Nah, kalau melihat lagi, nanti terkait dengan bagaimana jalannya sidang putusan, ini merupakan babak akhir sebenarnya dari sepanjang rangkaian panjang terkait dengan sidang atau perkara PHPU Pilpres 2024 ini, kita tahu beberapa waktu kemarin kita mendengar keterangan baik dari saksi, ahli, bahkan juga menghadirkan di sini ada 4 menteri terkait dengan perkara ini, artinya kita akan tunggu sesama, seksama terkait dengan apa yang akan disampaikan dari putusan dari Majelis Hakim sendiri, karena kalau kita tahu, kita bisa kutip sedikit atau kita ringkas di sini, di mana memang secara maraton 5 hari berturut-turut, 5 hari lebih, dimulai dari tanggal 16 kemarin, para Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi ini melakukan rapat permusyawaratan hakim untuk menentukan sebenarnya putusan apa yang akan dibacakan hari ini. Jadi, ini menjadi hal yang pasti kita tunggu-tunggu bersama, khususnya kita dan juga saudara, kita akan nantikan bagaimana jalannya sidang putusan hari ini sekitar pukul 9 pagi nanti kita. Sidang dimulai pukul 9 pagi, jawaban atas gugatan mana yang akan dibacakan terlebih dulu, Nda? Baik, untuk teknisnya memang nanti akan digabung, artinya baik dari gugatan satu dan juga gugatan kedua, atau pemohon satu dan pemohon dua, ini akan digabungkan. Artinya siapa yang lebih dulu, kita akan melihat nanti bagaimana teknisnya. Tapi melihat dari pemohon satu di sini, ada dari pihak Anies Paswedan dan juga Mohamed Eskandar, bisa kemungkinan akan dimulai dari keputusan dari pemohon satu terlebih dahulu. Tapi, tidak ada hal yang menutup kemungkinan di sini. Kita melihat dari bagaimana nanti kebijakan dari hakim sendiri untuk memutuskan siapa yang akan lebih dulu dibacakan terkait dengan putusan. Jadi, ini masih sangat dinamis, bagaimana nanti hasilnya pun juga akan kita lihat dan kita tunggu-tunggu bersama. Kembali kita, dan juga saudara kita akan saksikan nanti sidang putusan terkait dengan perkara PHPU Pilpres 2024 pada pagi hari ini. Akhir, Nda. Apa saja poin gugatan sengketa Pilpres yang akan diputuskan oleh MK, Nda? Baik, Gita. Sebenarnya kalau kita kutip, kita rangkum begitu ya. Sebenarnya ada banyak sekali petitum, baik dari pemohon satu ataupun juga dari pemohon dua. Nah, kita akan jabarkan setidaknya untuk gabungan memang kalau dari pihak atau gugatan dari masing-masing pemohon ini kurang lebih memang memiliki poin-poin yang sama. Artinya terkait dengan kecurangan Pilpres kemarin, kemudian juga adanya penyalahgunaan atau penyalahgunaan bansos di sini yang kemana kemarin kita tahu. Ini menjadi pembahasan yang kerap kali dibahas juga di muka sidang. Nah, ini kalau mengingat lagi apa saja poin-poin gugatan, kita akan sedikit sampaikan di sini khususnya dari poin gugatan Anies Baswedan dan Bukum Mohi Beniskandar. Pertama, ada membatalkan hasil pemilu 2024. Ini soal KPU diterimanya pencalonan Gibran yang tidak memenuhi syarat batas usia calon wakil presiden dikala itu, yang dimana ketika mendaftarkan ini masih belum diubahnya PKPU 19 tahun 2003. Kemudian, ada juga permintaan dimana dari guen gugatan dari pihak pemohon satu, di sini Anies dan juga Muhaimin, yang menyebutkan bahwa meminta untuk Gibran sendiri ini di diskualifikasi dari proses pemilihan umum terkait dengan Pilpres 2024 ini terkait dengan tadi yang poin pertama. Kemudian untuk yang ketiga, ini lebih membahas terkait dengan kecurangan-kecurangan, seperti halnya manipulasi data pemilihan tetap, kemudian surat suara tercoblos, dan juga TPS Ganjal sampai dengan penyalahgunaan atau penyelewengan bansos juga ini menjadi gugatan. Nah, ini sama sebenarnya, tidak jauh berbeda dengan poin gugatan yang dilayangkan oleh pemohon dua, yakni Ganjar Pranol juga Mahfud MD, yang dimana meminta agar KPU membatalkan putusan hasil penetapan presiden dan wakil presiden yang diubahkan pada Rabu. Namun, yang menjadi pembeda antara poin gugatan dari pemohon satu, disini Anies Baswedan dan juga Mohi Menyeskandar, dengan pemohon dua Ganjar Pranol dan juga Mahfud MD adalah poin dimana terkait dengan didiskualifikasinya wakil presiden terpilih disini adalah Gibran Raka Bumingraka. Kalau tadi, pemohon satu adalah meminta untuk Gibran ini didiskualifikasi, namun kalau untuk pihak pemohon dua, poinnya adalah meminta mendiskualifikasi Prabowo Subianto dan Gibran Raka Bumingraka sebagai pasangan Capres dan juga Cawapres. Nah, nanti apakah ini gugatan akan diterima sebagian ataukah diterima seutunya, kita masih belum mengetahui. Sampai dengan saat ini, memang kemarin, tentu sebelum akhirnya dibacakan putusan, para majelis hakim, mahkamah, konstitusi melakukan rapat pemerintah waratan hakim untuk menentukan sebenarnya putusan atau arah apa yang akan diambil. Kita juga tidak mengetahui sebenarnya apa yang dibahas dalam RPH. Ini sifatnya memang sangat tertutup, artinya kita sama-sama menunggu disini kita apakah gugatan-gugatan yang dilayangkan dari masing-masing pemohon ini dapat sepertinya diterima ataupun apa yang akan terjadi nanti. Sifatnya sangat dinamik kembali ke studio kita. Anda Aprilia melaporkan langsung dari Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta. Terima kasih Anda atas laporan Anda. Terima kasih telah menonton!